Taukah Anda, jika agen Anda di Hongkong atau majikan Anda menyiksa atau memanfaatkan Anda, Anda bisa mengajukan keluhan? Ya, bisa! Dan jika pengajuan keluhan Anda sukses ditangani, Anda dapat menerima kompensasi, dan pelaku bisa dibawa ke jalur hukum. Apa saja yang bisa kita adukan? Dikenakan biaya ilegal oleh agen Anda. Jika paspor atau tanda pengenal Anda di Hongkong, disita. Gaji terlambat dan tidak dibayar penuh. Tidak diberi hari libur mingguan maupun libur hari besar. Dipekerjakan ke rumah tangga lain. Tidak diberi akomodasi layak dengan privasi memadai. Tidak diberi makan yang cukup atau diberikan uang makan. Dipecat karena hamil atau sakit. Tidak diberikan layanan kesehatan gratis. Menyiksa Anda secara fisik atau mencaci maki. Tidak diberikan tiket pulang ke negara asal setelah kontrak berakhir. Jadi apa yang harus dilakukan jika ingin membuat keluhan? Pertama, jangan tanda tangani dokumen apapun dari agen Anda atau dari majikan sebelum meminta pendapat dari serikat atau LSM yang selalu membantu pekerja migran. Anda harus mengumpulkan bukti-bukti dan mencatat semua hal yang terjadi, termasuk dokumen berbentuk tanda terima atau bond. Ini akan sangat membantu dalam pengajuan keluhan. Bicaralah pada advisor di serikat atau LSM yang bisa menilai keluhan Anda dan memberi tahu apa saja pilihan bagi Anda. Tergantung dari jenis keluhan Anda, Anda bisa mengajukan keluhan kepada Departemen Tenaga Kerja atau kantor konsulat Anda. Anda ingin menghubungi Departemen Tenaga Kerja secara langsung? Hubungi 21579537 atau kunjungi kantor urusan tenaga kerja Anda. Jika keluhan Anda belum bisa diselesaikan, Anda bisa ajukan keluhan ke badan mediasi atas tuntutan ketenaga kerjaan minor atau pengadilan ketenaga kerjaan. Anda butuh bantuan? Kami siap membantu. Terima kasih telah menonton!